Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di demonstrasi konstektual tentang praktik segitiga restitusi. Bersama saya, Nur Widayanti, SPD, Calon Guru Penggerak Angkatan 9, SMP Islam Arido, Kota Depok. Segitiga restitusi berikut tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan. Berikut adalah praktik tentang segitiga restitusi. Praktik ke satu. Ayo! Ilhan? Iya, Bungi. Ayo, jam berapa sekarang? 7.40 dulu, Bu. Menurut keyakinan kelas, kita masuk sekolah jam berapa? Jangan 7 pas Bu, maaf saya terlambat Kenapa kamu bisa terlambat? Mama saya sakit Bu, saya harus menjaga adik saya Semoga ibu kamu luka sembuh ya, ibu paham situasi kamu Namun, kenapa ada keluarga lain yang bisa menggantung menjaga adik kamu? Ada Bu, bibi saya, saya akan meminta bantuan untuk menjaga adik saya ketika saya akan berangkat pergi sekolah Oke, ibu harap besok kamu bisa datang tepat waktu ya Bu, saya akan meningkatkan disiplin datang ke sekolah tepat waktu Disiplin, kalau kamu bisa datang tepat waktu, itu berarti menandakan kamu sesuai sekerja Sesuai yang disiplin dan bertanggung jawab Bu Bagus, sekarang kamu masuk kelas dan besok datang tepat waktu ya Siap, terima kasih Bu Terima kasih Bu Dewi, saya sekarang akan menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab Praktik kedua Andra, bangunan? Keluarga ibu sekarang ya Andra, kenapa kamu tidur di jam pelajaran? Saya mengantuk Bu Iya, ibu tahu, orang yang tertidur itu pasti mengantuk Nah, cuma sekarang kamu itu tertidur karena apa? Saya baru tidur jam 4, Bu Jam segitu, kamu salah tahajud? Main dia, Bu Nah, kan, ibu faham kamu butuh hiburan Tapi kan kita memiliki keyakinan kelas yang harus dilaksanakan Sekarang, kira-kira kamu sebagai murid, apa yang seharusnya kamu lakukan ketika di dalam kelas? Belajar, Bu Kalau begini, kamu belajar atau tertidur? Saya tidur, Bu Sekarang, kira-kira kamu tahu nggak kalau itu salah? Iya, ibu, maafkan saya Saya tahu saya salah tidur di jam pelajaran Lalu, untuk memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bermain game sewajarnya dan tidur sebelum jam 10 malam, Bu Oke, kalau kamu sudah bisa fokus di kelas, berarti kamu akan menjadi siswa yang seperti apa? Siswa yang taat aturan dan menjalankan kewajiban, Bu Sip, bagus Ibu harap kamu bisa fokus dan segar di setiap pelajar Iya, Bu Saya akan berusaha Ya sudah, sekarang kamu kembali ke kelas dan lanjutkan belajar Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Sekarang saya akan berusaha menjadi siswa yang taat aturan dan menjalankan kewajiban Terima kasih, berikut adalah tim dari Segitiga Restitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh